Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan! Pernahkah mengalami gusi yang bernanah? Gusi yang bernanah dapat menimbulkan rasa sakit yang parah dan menyebabkan susah untuk makan. Apakah penyebabnya dan bagaimana cara mencegahnya? Nanah atau abses pada gusi merupakan kantung nanah yang dapat berkembang di banyak bagian tubuh termasuk bagian dalam mulut. Beberapa orang mengalami nanah pada gigi yang mempengaruhi area di sekitar gigi. Namun nanah juga dapat terjadi pada gusi. Kondisi tersebut juga disebut abses periodontal. Abses gusi merupakan kondisi yang menyebabkan nyeri dan dapat menyebabkan komplikasi yang serius. Abses pada gusi terjadi ketika bakteri pada mulut menyebabkan infeksi di ruang antara gigi dan gusi. Umumnya abses periodontitis disebabkan karena buruknya kebersihan dan kondisi mulut. Penyakit periodontitis adalah kondisi peradangan pada gusi yang disebabkan oleh menumpuknya plak di bawah gusi. Plak merupakan lapisan bakteri yang lengket dan tidak berwarna. Plak dapat hilang dengan melakukan sekitar gigi dan floss secara teratur setiap hari. Jadi infeksi gusi itu macem-macem nih Kak Sintia, luas ya. Cuman yang kalau misalnya dilihat secara yang sering gitu di masyarakat itu betul namanya abses. Abses itu kalau bahasa awamnya itu nanah, kayak jerawat. Nah isinya tuh mirip-mirip kayak gitu tuh. Nah untuk abses gusi sendiri ini penyebabnya macem-macem nih Kak Sintia. Mungkin yang suka didengar adalah oh gigi bolong suka bikin bengkak kayak gitu. Padahal gusi bengkak itu atau infeksi itu nggak melulu dari giginya. Kadang ada yang emang sumbernya dari gusinya itu sendiri. Baru dia nyebabin benjolan lah atau bengkak lah, nanah, segala macem. Jadi kalau misalnya di persimpel lagi, dia dibagi dua nih Kak Sintia. Satu emang dari giginya, yang kedua emang dari gusinya kayak gitu. Jadi kalau dari gigi itu terkadang yang paling umum adalah dari giginya berlubang. Jadi saat gigi itu berlubang, dia bikin rumah lah, rumah untuk sarang makanan, sarang kuman. Itu nyebabin dia infeksi di dalam giginya dulu nih Kak Sintia. Jadi biasanya dia bikin sakit nyut-nyutan, sakit kepala, terus udah dah itu udah nggak bisa tidur, nggak bisa apa. Nah itu dia masuk ke dalam akar giginya. Nah jadi kalau misalnya kita buka mulut, yang kita lihat itu cuma mahkotanya nih Kak Sintia. Kayak bulet-bulet kotak-kotak itu, nah itu mahkotanya aja. Tapi sebenarnya kayak pondasi rumah. Jadi dia punya akar di dalamnya. Nah itu kalau misalnya infeksi masuk ke sana, nah itu nembusnya ke tulang. Di bawahnya itu ada gusi. Jadi setelah tulang dia nembus keluar ke gusi. Nah itu yang biasa nyebabin bengkak. Nah jadi infeksinya sebenarnya nggak cepet, tapi kadang masyarakat itu pas udah parah baru dicek. Nah kayak gitu tuh. Kalau misalnya, nah itu kan dari giginya Kak Sintia. Kalau misalnya yang kedua itu dari gusinya itu sendiri. Jadi dari gusinya itu, misalnya makanannya nyelip di tengah-tengah. Nah antara gigi kanan sama gigi kiri, dia nyelip di tengah. Nah itu nyebabin infeksi kalau dia makanannya misalnya nggak keluar. Dia nyebabin radang. Nah itu bisa jadi pembengkakan di sana kayak gitu. Jadi balik lagi dari dua ya. Satu dari giginya, satu emang dari gusinya yang keinfeksi sendiri tanpa disertai dengan lubangnya nikah. Menghindari kerusakan gigi sangat penting untuk mencegah abses gigi dan gusi. Lakukan perotan gigi untuk menghindari kerusakan gigi dan gusi. Kumur dengan menggunakan cairan antiseptik. Mengganti sikat gigi setiap 3 atau 4 bulan atau saat sikat gigi sudah mulai rusak. Mengkonsumsi makanan sehat. Membatasi konsumsi gula dan makanan ringan. Berkonsultasi dengan dokter gigi secara berkala. Menggunakan benang gigi atau floss. Sikat gigi minimal 2 kali sehari dengan pasta gigi berfluoride. Tim Eljen Media, laporkan.